Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para santri yang kami banggakan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kita akan melanjutkan Bab turunan fungsi trigonometri Khususnya Terkait titik stasioner Nah pada titik stasioner ini Dulu sudah pernah dipelajari Ketika di kelas 11 Terkait turunan fungsi aljabar Nah kali ini titik stasioner Dipelajari kembali untuk Turunan fungsi trigonometri Nah lalu Apakah titik stasioner itu Nah jadi kalau titik stasioner itu adalah Turunan pertama dari fungsi X Kemudian disamakan dengan Stasioner yaitu ada Titik minimum Ini ya titik minimum Lalu yang kedua titik maksimum Serta yang ketiga adalah titik belok Nah apa saja kah ketiga tersebut Maka kita dapat Lihat pada jenis-jenis nilai stasioner Berikut ini Nah jadi ada 4 ya Jenis nilai stasioner Yang A, yang B, yang C, dan yang D ini Nah untuk yang A Misalkan X nya sama dengan A adalah Titik stasionernya Jika X kurang dari A Maka Fx atau fungsi X turun Dan X lebih dari A Fungsi X naik Maka X sama dengan A Adalah titik balik minimum Lalu yang kedua Misalkan X sama dengan A Adalah titik stasioner Jika pada X kurang dari A Fungsi X naik Dan X lebih dari A Dan X lebih dari A Fungsi X turun Maka X sama dengan A Adalah titik balik maximum Yang ketiga Misalkan X adalah titik stasioner Jika X nya kurang dari A Fx naik Dan X lebih dari A Fx juga naik Maka X sama dengan A Adalah titik belok Nah kayak gini gambar kurpanya Dia melengkung gitu ya Kayak kurpa tangan Kemudian yang keempat Misalkan X sama dengan A Adalah titik stasioner Jika pada X kurang dari A Maka fungsi X turun Dan X lebih dari A Fx juga turun Maka X sama dengan A Adalah titik belok Nah kemudian kita lanjut Pada contoh soalnya Diberikan fungsi X sama dengan Sinus X ditambah cosinus X Dengan batasan atau intervalnya Terletak dari 0 Hingga 2P Atau X nya terletak diantara 0 Hingga 360 derajat Tentukan semua titik stasioner Beserta jenisnya Nah maka Yang kita lakukan itu adalah Gunakan Turunan pertamanya Dari fungsi X itu kemudian Samakan dengan 0 Sehingga Fx sama dengan sinus X Ditambah cosinus X Menjadi F aksen X Sama dengan cosinus X Ditambah negatif sinus X Cosinus X dikurang sinus X Sama dengan 0 Lalu kita ubah negatif sinus X Pindahkan ke ruas kanan Menjadi cosinus X Sama dengan sinus X Atau Menggunakan sudut berelasi Kita ubah Atau samakan ya sudutnya Samakan dengan cos Sehingga yang di ruas kiri tetap Cosinus X Yang di ruas kanan menjadi Cosinus P per 2 Dikurang X Atau 90 derajat Dikurang X ya Pake sudut berelasi Nah Kalau sudah sama tadi Ruas kiri dan kanan Dan cosinus Maka kita Mencari nilai X nya Dengan persamaan trigonometri Bentuk Bentuk cos Cara 1 Itu Pakai yang X Sama dengan P per 2 Kurang X Tambah N kali 2P Nah lalu Cara kedua Pakai yang Negatif ya X sama dengan Negatif P per 2 Kurang X Tambah N kali 2P Nah ini kita Uraikan ya Atau kita sederhanakan Negatif X Dipindahkan ke ruas kiri Jadi X tambah X Sama dengan P per 2 Ditambah N kali 2P Lalu 2X Sama dengan P per 2 Tambah N kali 2P X sama dengan P per 4 Ditambah N Kali P N itu Adalah Anggota Bilangan bulat Positif Serta bilangan bulat Negatif Negatif Nah jadi X Sama dengan P per 4 Ditambah N kali P Kalau N nya sama dengan 0 X nya adalah P per 4 Tambah 0 kali P Berarti P per 4 Atau P per 4 itu Adalah 45 derajat Kalau kita ubah ke Bentuk derajat Kalau ini kan dalam bentuk radian N sama dengan 1 X nya sama dengan P per 4 Tambah 1 kali P Adalah 5P per 4 Atau Kalau diubah ke derajat 225 derajat N sama dengan 2 Berarti X nya adalah P per 4 Tambah 2P Yaitu 9P per 4 Nah itu sudah lebih dari 2P Lebih dari batasan interval Maka ini tidak termasuk Himpunan penyelesaiannya Nah lalu kita Beralih ke cara yang kedua Ini ya Atau Bentuknya yang kedua X sama dengan Negatif P per 2 Min X Tambah N kali 2P Min X sama dengan Min P per 2 Min ketemu min Itu adalah Positif ya Atau plus X tambah N kali 2P Lalu Pindahkan ke ruas kiri Dikumpulkan Sesama X Menjadi 0 0 sama dengan Min P per 2 Ditambah N Kali 2P Artinya dia tidak memenuhi Karena tidak ketemu nilai X nya Nah jadi yang memenuhi adalah X nya Adalah P per 4 Dan X nya 5P per 4 Nah jadi ada 2 apsis yang memenuhi titik stasioner tadi Yaitu X P per 4 Dan X sama dengan 5P per 4 Untuk X P per 4 Disubstitusikan ke fungsi awal Fungsi awalnya itu adalah Sinus X Ditambah Cosinus X ya Nah kalau dia Sin P per 4 Ditambah Cos P per 4 Berarti setengah akar 2 Tambah setengah akar 2 Adalah akar 2 Untuk X sama dengan 5P per 4 Fungsi 5P per 4 Sama dengan Sin 5P per 4 Ditambah cos 5P per 4 Berarti adalah Negatif setengah akar 2 Ditambah negatif setengah akar 2 Sama dengan Negatif akar 2 Nah ini 5P per 4 Itu adalah 225 derajat Kalau sinus 225 derajat Itu berarti 225 derajat Berada di Kuadran ketiga Berarti nilai Sinusnya adalah Negatif 225 derajat Itu 180 derajat Tambah 45 derajat Berarti Negatif setengah akar 2 Nah sama ini juga Cosinus Cos di Kuadran ketiga Itu nilainya Juga negatif Kemudian sama ini Dengan 225 derajat 180 derajat Tambah 45 derajat Berarti Besar sudutnya Setengah akar 2 Ketemu negatif Negatif setengah akar 2 Sehingga Negatif setengah akar 2 Dikurang negatif setengah akar 2 Adalah negatif akar 2 Jadi ada 2 titik Stasioner Yaitu Pi per 4 Hasilnya adalah Akar 2 Dan 5 Pi per 4 Hasilnya adalah Negatif akar 2 Nah ini titik stasionernya Ya mungkin Ini dulu Pembahasan Untuk terkait titik stasioner Semoga Sedikit ini dapat Bermanfaat Bagi para santri Sekalian Sebelum saya tutup Para santri Bisa mencoba Latihan 1 Dan 2 Ini ya Dikerjakan pada Buku tulisnya Kemudian dipoto dengan baik Kemudian dikirimkan Pia WA Saya ucapkan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!